BAB 1631 SEBAGAI SALAH SATU DARI LIMA GERBANG Kekuatan keseluruhan Tian Lei Men ada di langkah kedua Sejong Men tersembunyi, tetapi tidak semua orang Tian Lei Men dapat berlatih teknik guntur. Hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa dan watak tegas yang tak tertandingi yang dapat mencapai sesuatu di jalan leifah. Namun, jika Anda ingin berlatih leifah ke tingkat yang dapat menyebabkan guntur, tidak mungkin melakukannya tanpa kerja keras selama puluhan tahun. Bagaimanapun, kekuatan Tian Lei bukanlah masalah kecil, jika dapat dengan mudah dipraktikkan, Tian Lei Men akan menggantikan salah satu dari tiga gunung sejak lama. Yi Tian Chen baru berusia dua puluhan sekarang, tetapi dia mampu memimpin Tian Lei menuju kesuksesan, dan di Tian Lei Men, dia telah membuat rekor. Hef, murid sekte sepuluh ribu racun ini benar-benar di luar kemampuannya sendiri, tidakkah dia tahu bahwa metode guntur sekte Tian Lei kami menghususkan diri dalam menahan semua kejahatan. Seorang murid sekte Tian Lei berkata dengan sangat bangga, faktanya adalah benar seperti yang dia katakan, latihan Tian Lei Men memang memiliki efek menahan pada Wandu Men. Tidak peduli seberapa kuat racunnya, dia tidak bisa menjadi lawan dari broter Yi Tian Chen. Murid lain juga setuju. Seorang tetua Tian Lei Men, membelai janggut abu-abunya, dan berkata sambil tersenyum. Keponakan Yi Xi benar-benar tidak mengecewakan kami, tampaknya. Memang merupakan pilihan paling bijaksana untuk memberikan Tian Lei Dharma kepadanya pada awalnya. Sebagai salah satu lima sekte, tujuan sekte Tian Lei tentu saja adalah untuk memeras salah satu dari tiga gunung, dan kemudian duduk sendiri. Mampu maju ke langkah pertama berarti sumber daya yang diperoleh akan sangat meningkat. Semua orang bisa mendapatkan manfaat besar dari itu. Namun, gunung Luofu, gunung Wuliang, dan gunung Langya sangat kuat dan bukanlah hal yang mudah untuk memeras mereka. Pada saat ini, banyak orang mulai membandingkan dalam hati mereka. Sekarang, saya tidak tahu apakah itu adalah Tian Lei Zheng Fa Yi Tian Chen yang lebih kuat, atau pertarungan pedang Lin Jing Hong yang lebih kuat. Hanya setelah mereka berdua bertarung, mungkin semua orang dapat membuat penilaian yang akurat. Kekalahan, apakah Anda pikir saya akan menghanguskan Anda dengan metode guntur? Yi Tian Chen memandang tuan dari sekte lima racun dengan dingin, dan kata-katanya juga sangat kasar. Sekte lima racun dan sekte Tian Lei agak sulit untuk dihadapi, dan sekarang mereka dikalahkan di tangan Yi Tian Chen. Saya merasa sangat tidak bahagia, dan saya berharap saya dapat menghancurkan Yi Tian Chen menjadi 10.000 keping. Namun, saat ini, keturunan sekte lima racun masih sedikit mati rasa, dan dia tidak dapat lagi menggunakan kekuatan batinnya. Dan ada tidak ada gunanya terus bertarung. Saya mengakui kekalahan. Bahkan jika dia sangat tidak mau, penerus sekte lima racun hanya bisa secara terbuka mengakui kekalahan, tetapi di dalam hatinya, dia membuat catatan keras kepada Yi Tian Chen, selama ada kemungkinan, dia pasti akan membunuh Yi Tian Chen. Melihat master dari sekte lima racun berjalan di arena dengan putus asa, semua orang memiliki pemahaman yang mendalam tentang kemampuan Yi Tian Chen, dan menghela nafas lagi. Tuan dari sekte lima racun ini dapat menjatuhkan begitu banyak lawan dalam sekejap. Kekuatannya tidak boleh diremehkan, tetapi dia tidak berharap untuk dikalahkan oleh Yi Tian Chen pada akhirnya. Kuat, jika saya bertarung melawan Yi Tian Chen, diperkirakan dia juga akan terluka oleh metode gunturnya. Itu hanya keberadaan seperti hang up, langsung menarik Tian Lei, metode serangan seperti itu, diperkirakan tidak ada yang tahan, Tian Lei men harus kali ini. Ini akan bersinar. Tidak heran Yi Tian Chen berani secara terbuka menantang Tuan Misterius itu sebelumnya, dan dia benar-benar memiliki dua kuas. Untungnya, pria itu tidak bertarung, kalau tidak dia pasti akan akan dihancurkan menjadi terak oleh Lei Fa, di tengah seruan orang banyak, kompetisi berlanjut. Tak lama kemudian giliran Chai Jin dan Dong Shishi yang bermain petir, tapi kali ini mereka datang untuk ikut bersenang-senang. Sebagian besar hari telah berlalu, dan kompetisi sembi. Land group pertama telah berakhir. Secara keseluruhan, para murid dari tiga gunung dan lima sekte telah mencapai hasil yang baik, hanya di kompetisi kelima, setelah pertempuran sengit, seorang kultifator lepas benar-benar berdiri di akhir, yang mengejutkan semua orang. Bab 1632-72 sekte juga mengatakan memiliki keturunan dari dua sekte. Mereka cukup beruntung untuk dipromosikan, tetapi mereka tidak bahagia sama sekali. Jika mereka terus ber- saing, mereka pasti akan bertemu manusia serigala seperti Lin Jinghong atau Yi Tianchen, dan mereka pasti akan kalah. Tidak lama kemudian, giliran kelompok terakhir yang bermain. Sebagai anggota kelompok ke-10, Yi Ling Tian berjalan menuju ring bersama si siran, dan murid dari sekte lain juga muncul satu demi satu. Tak lama kemudian ada yang berseru. Apa Duan Muci dari Gunung Langia sebenarnya ada di grup terakhir, lupakan saja, saya akan abstain. Saya berkata, mengapa saya tidak melihat Duan Muci bermain sebelumnya, jadi dia berada di grup terakhir tim, ada tidak ada kesempatan untuk menang melawannya, jadi aku akan abstain. Keberuntungan macam apa, aku benar-benar bertemu Duan Muci. Setidaknya lima orang telah melangkah ke atas ring, dan mereka akhirnya mengundurkan diri dengan putus asa. Mulai dengan Duan Muci. Dalam sorotan, Duan Muci mengendarai binatang ligernya, menempati hampir setengah dari arena. Orang-orang lainnya berkerumung di sudut ring, gemetar ketakutan oleh liger, bahkan dari jarak yang sangat jauh, mereka bisa merasakan teror liger. Sial! Duan Muci membawa liger ke atas panggung, ini jelas curang. Seseorang tidak setuju dan berteriak langsung. Kekuatan liger, mereka tidak terlalu jelas. Tetapi untuk binatang seperti itu, banyak orang takut padanya, dan mereka akan putus asa dengan tiga poin bahkan sebelum mereka memukulnya. Tetapi beberapa orang berkata, kompetisi ini tidak membatasi senjata. Sihir, senjata, dan ramuan, dan tunggangan adalah salah satunya. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda juga dapat membawanya. Seperti yang kita semua tahu, kemampuan Gunung Langya untuk mengendalikan binatang buas tak tertandingi di dunia. Tidak ada yang bisa menandingi, Duan Muci membawa liger ke lapangan, dan tidak melanggar aturan sama sekali. Setelah mereka yang takut padanya mengundurkan diri, Duan Muci mengamati penonton dengan mata liar, dan berkata dengan, Bangga! Aku adalah singa. Binatang harimau itu sudah dewasa, dan kekuatannya sebanding dengan surga ganda Grandmaster, jika itu menjadi liar, tidak masalah apa yang dilakukannya. Jika Anda tidak ingin terluka parah, Anda harus berpantang dan mundur sesegera mungkin. Jika lambat turun dan menjadi jatah bayi saya, maka jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Tentu saja, jika Anda benar-benar tidak takut mati, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Anda dapat menyerang saya bersama, jika tidak, tidak ada peluang untuk menang. Duan Muci tidak menganggap serius semua orang. Ho ho ho. Pemiliknya bersorak, dan Liger mengaum, mengejutkan dunia dan menyebabkan rasa sakit di gendang telinga. Jatuh, yang segera menyebabkan reaksi berantai. Hampir semua murid mundur dengan tergesa-gesa, kecuali Duan Muci, hanya ada satu yang tersisa. Itu adalah Ye Lingtian. Nol bab 1633 untuk sesaat, semua penonton memusatkan per. Hatian mereka pada Ye Lingtian. Semua orang ingin melihat sosok heroik seperti apa dia, jadi dia tidak bisa takut pada Duan Muci. Sebagai generasi muda terkuat di Gunung Langya, Duan Muci, tetapi seorang master setenar Lin Jinghong. Meskipun tidak ada kontes di antara keduanya, banyak orang percaya bahwa dia dan Lin Jinghong memiliki kekuatan yang sama. Duan Mu baru saja mengucapkan beberapa kata, dan langsung menakuti semua lawan kecuali Ye Lingtian, kecuali Liger dan Bis, yang juga dapat membuktikan dari samping betapa kuatnya kekuatannya. Dan Duan Muci sendiri juga dengan jelas menyatakan bahwa Liger Bis miliknya memiliki kekuatan Grandmaster tingkat 2, jadi dia sendiri setidaknya adalah Grandmaster tingkat kedua. Dua master Grandmaster tingkat kedua, bersama-sama, bagaimana yang lain akan bertarung? Duan Muci sangat puas dengan abstain semua orang. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat maju dalam pertandingan ini. Tetapi dia tiba-tiba menemukan Ye Lingtian. Angkah. Pada saat ini, banyak orang juga mengakui bahwa Ye Lingtian adalah master misterius yang mengalahkan Wu Heilong, dan juga kura-kura pemalu. Semua orang di antara hadirin segera mulai berdiskusi. Bukankah ini pengecut yang mengalahkan Wu Heilong secara kebetulan? Dia masih memiliki wajah untuk berdiri di atas ring, ya ampun. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, hal ini pasti orang yang membuat nama untuk dirinya. Sendiri, menghadapi tantangan Ye Tianchen sebelumnya, dia tidak memiliki keberanian untuk bertarung, tetapi sekarang dia harus bertarung melawan Duan Muci, yang membuat orang tertawa terbahak-bahak. Bukan itu yang dia katakan, jika dia hanya bersaing untuk ketebalan wajahnya. Saya percaya bahwa orang ini pasti dapat memenangkan tiga gunung, lima pintu, dan tujuh. Dua belas kasus. Kamu pengecut, cepat keluar dari sini, jangan menodai mata kami. Semua penonton. Sangat tidak puas dengan Ye Ling Tian, dan opini publik sepihak, hampir semua karena mereka memandang rendah tindakan pengecut Ye Ling Tian padanya segala macam ejekan. Hei, aku menganggap orang ini sebagai idola pada awalnya, tapi sekarang sepertinya aku benar-benar buta. Dong Sisi sangat kecewa. Setelah dia mendengar perbuatan Ye Ling Tian, dia mengira dia adalah pria yang kuat di langit, tetapi Sun Men sangat kecewa tindakannya sebelumnya. membuat Dong Sisi tidak lagi merasa baik padanya. Seharusnya tidak sesederhana itu, perhatikan saja dengan seksama, dan bagaimanapun juga, dia telah menyelamatkan hidup kita, jadi jangan terlalu mudah mengambil kesimpulan. Tangan guntur Chai Jin telah mengalami lebih banyak hal, jadi dia tidak sewenang-wenang. Sebagai muridnya yang berharga, dia selalu berpikir bahwa ada sesuatu di Ye Ling Tian yang tidak bisa dia lihat. Namun, Chai Jin tidak bisa memastikan apa kekuatan Ye Ling Tian, jadi dia hanya bisa memerintahkan muridnya untuk tidak mengejek Ye Ling Tian seperti orang lain. Orang seperti ini, kamu masih membantunya berbicara, sungguh. Dong Sisi menggelengkan kepalanya dengan ketidakpuasan. Tangan petir Chai Jin tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi menatap Ye Ling Tian di atas ring dengan saksama, dia berharap Ye Ling Tian akan menjadi blockbuster. Bocah bau, kamu tidak takut padaku. Duan Muci bertanya dengan curiga. Namun, Ye Ling. Yan hanya menatapnya dengan tenang dan tidak menjawab pertanyaannya sama sekali. Sikap bodoh ini membuat Duan Muci sangat tidak puas dengan Ye Ling Tian. Dengan senyum liar dan gila di wajahnya, dia duduk di atas ligar, menatap Ye Ling Tian, dan berkata dengan keras. Bocah bau, jangan bersamaku. Berpura-pura bersikap dingin dan sombong di depanku, aku pernah mendengar namamu, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuhku? Menurut pemikiran awal Duan Muci, selama dia mengancam, semua lawan akan menjauhkan diri dari bola dan melarikan diri dari ring. Tapi Ye Ling Tian tetap pada akhirnya, membuatnya merasa dihina dan tersinggung. Tentu. Bab 1634 Ye Ling Tian melirik Duan Muci dan berbicara dengan bangga. Jawaban ini mengejutkan semua orang di antara hadirin. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pengecut yang tidak menerima tantangan Ye Tian Chen ini bahkan mengancam akan menjadi musuh Duan Muci. Bocah bau, kamu di tendang oleh keledai di kepala, kamu tidak bisa mengalahkan Ye Tian Chen, M masih berpikir untuk bertarung dengan Duan Muci, dia setara dengan dua Ye Tian Chen. Pergi, kamu tidak layak bertarung dengan kakak laki-lakiku. Ada orang di dunia ini yang bahkan tidak menginginkan nama demi reputasi. Saya mengerti bahwa orang ini tidak setuju dengan tantangan Ye Tian Chen sebelumnya, saya, saya takut dia hanya menunggu. Pada saat ini, setelah mendapatkan kembali akal sehatnya, se-mua orang di antara hadirin mengejek Ye Ling Tian lagi, beberapa dari mereka melakukan kekerasan, dan bahkan menunjuk Ye Ling Tian dan mengutuk. Berkata, Dengarkan apa yang dikatakan orang-orang di bawah, Bocah bau, itu benar-benar angan-angan. Bahwa kamu ingin menggunakanku untuk menjadi terkenal. Ye Ling Tian tidak ingin memiliki konfrontasi verbal dengan Duan Muci. Jangan menganggapnya serius. Orang yang kuat adalah orang yang kuat. Mungkinkah karena sinisme se-mua orang, orang yang bermartabat, Southwest Supreme, benar-benar ingin menyerah pada kompetisi ini. Sama sekali tidak mungkin. Berhenti bicara omong kosong, ayo lakukan. Duan Muci menyipitkan matanya, dan dua sinar tajam melintas di matanya, seperti ujung pisau. Dia tiba-tiba mengeluarkan suara mencibir. Jangan berpikir bahwa jika Anda mengalahkan Wu Heilong, Anda akan luar biasa. Wu Heilong ada di daftar Tian Jiao, hanya peringkat 36, jarak antara dia dan 10 besar seperti dunia yang terpisah. Dan saya, peringkat keempat dalam daftar Tian Jiao. Sebelum memasuki gerbang Wu Liang Shan, Anda secara terbuka menolak penunjukan Yi Tian Chen, seperti Anda-Anda adalah seorang pengecut, Anda sama sekali tidak pantas untuk bertarung dengan saya, turun dari panggung. Suara itu jatuh, ledakan yang sangat mengerikan meletus dari dalam tubuh Duan Muci. Begitu suara itu jatuh, aura yang sangat menakutkan keluar. Dari tubuh Duan Muci, 21 boom. Momentum yang kuat dan tak tertandingi itu, seperti angin dan ombak yang mengamuk, sangat menekan ke arah Yi Ling Tian, seolah-olah menenggelamkannya. Bahkan ruang di sekitar Yi Ling Tian terdistorsi. Liger merasakan kemarahan tuannya, dan itu juga membiarkannya raungan, gelombang tak terlihat muncul di udara, yang dengan cepat menyapu ke arah Yi Ling Tian. Satu orang dan satu binatang, sebelum mereka bergerak, membuat semua. Penonton merasakan tekanan yang kuat, dan wajah semua orang menunjukkan ekspresi takjub, dan mereka langsung kagum. Apakah ini seni menderu binatang gunung langya? Mengapa begitu kuat? Gendang telingaku akan hancur. Duan Muci belum benar-benar memulainya, hanya raungan, ia memiliki kekuatan seperti itu, Fei He tertentu lebih kuat, Lin Jing Hong bahkan lebih kuat. Bocah bau itu sudah selesai, dia jelas bukan lawan Duan Mu, jika dia turun dengan cepat, masih ada. Peluang, kalau tidak dia hanya bisa menjadi makanan bagi Liger. Menurut saya, Duan Mu saya takut kekuatan Chi sangat dekat dengan San Zong Tian. Melihat Duan Muci, yang agresif dan bertarung dengan Ling Tian, Ye Ling Tian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan ringan. Dalam pertempuran ini, kami hanya memutuskan hasilnya, bukan hidup atau mati. Bab 1635 hanya memutuskan hasilnya, bukan hidup dan mati. Tidak ada yang tahu dari mana kepercayaan Ye Ling Tian berasal, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat memutuskan antara hidup dan mati dengan pria kuat seperti Duan Muci. Duan Muci adalah Gunung Langya penguasa sekte telah lama terkenal, apakah itu Gunung Wuliang atau Gunung Luofu, atau 5 sekte dan 72 sekte, mereka pada dasarnya tahu nama yang diberikan oleh Duan Mu. Warisan Gunung Langya sangat dalam. Sebagai murid Gunung Langya, yang paling menonjol, kekuatan Duan Muci dapat dibayangkan. Bahkan jika dia bertemu Wu Heilong dari sekte tinju ilahi, diperkirakan itu adalah masalah satu pukulan. Ye Ling Tian berkata pada saat ini, meskipun itu adalah pemikiran paling nyata di dalam hatinya sendiri, namun, itu menyebabkan ketidakpuasan banyak orang, terutama para murid Gunung Langya, yang segera memarahinya. Bocah bau, kamu pikir kamu siapa, dan kamu masih ingin berbagi hidup dan mati dengannya. Kakak senior kita, kamu layak untuk itu, jadi cepatlah buang air kecil bangunlah dirimu, jangan malu di atas panggung. Kamu pengecut, kamu memalukan bagi dunia tersembunyi, selama aku melihat pada Anda sekali lagi, saya merasa bahwa mata saya kotor. Kekuatan kakak senior kami, betapa kuatnya, Anda pengecut, Anda memiliki keberanian untuk mengatakan sesuatu seperti berbagi hidup dan mati dengannya, jika itu benar-benar menyebar, tidak akan orang-orang tertawa terbahak. Bahak, cepat berlutut dan bersujud kepada kakak senior kami, jika tidak, jika kakak senior marah, Anda bahkan tidak dapat meninggalkan seluruh mayat. Para murid Gunung Langya selalu galak dan bangga. Setelah mendengar kata-kata Ye Lingtian, hati mereka dipenuhi amarah, dan mereka tidak sabar untuk bergegas ke panggung untuk mengajari Ye Lingtian bagaimana menjadi seorang pria. Tuan, apa maksud orang ini? Dia jelas bukan lawan Duan Muci, kenapa dia masih memprovokasi dia? Lagi dan lagi, bukankah dia benar-benar takut mati? Dong Sisi menatap tuannya dengan tidak percaya dan mengajukan pertanyaan seperti itu, di awalnya Ye Lingtian terlihat baik, tetapi tindakan Ye Lingtian membuatnya sangat kecewa. Sekarang Dong Sisi, saya sangat berharap Ye Lingtian dapat menjauhkan diri dari kekuasaan seperti orang lain, sehingga dia dapat menyelamatkan mukanya sendiri. Tidak ada hubungan yang mendalam antara Dong Sisi dan Ye Lingtian, tetapi gadis itu selalu mengagumi pahlawan, pada awalnya, dia mengagumi Tuan Misterius yang bisa mengalahkan Wu Heilong. Namun, penampilan Ye Lingtian selanjutnya membuatnya merasa sangat malu. Bagaimana mungkin ada master seperti itu? Hei, mari kita lihat situasinya dulu. Adapun apa maksud adik laki-laki ini, saya tidak dapat memahaminya sekarang. Chai Jin menghela nafas, jika bukan karena anugerah penyelamat nyawa Ye Lingtian, dia mungkin akan kecewa pada Ye Lingtian. Sebagai lawan Ye Lingtian saat ini, setelah mendengar kata-katanya, tidak ada perbedaan antara hidup dan mati, hanya kemenangan dan kekalahan, Duan Muci tertegun sejenak, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Kekuatan untuk berbagi hidup dan mati denganku. Duan Muci menatap Ye Lingtian dengan dingin, belum lagi seberapa kuat kekuatannya sendiri, bahkan seekor liger pun dapat memberikannya, dia memberikan bantuan yang kuat. Apalagi Ye Lingtian, bahkan. Menghadapi Lin Jinghong dari Gunung Luofu, Duan Muci memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya, aku akan tahu apakah aku punya nyali atau tidak. Ye Lingtian berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Duan Muci menunjukkan penghinaan dan berkata dengan jijik, Kamu nak, kamu benar-benar bahkan tidak ingin mati untuk menjadi terkenal, jangan khawatir, aku hanya akan mengalahkanmu sampai setengah mati. Kakak senior, orang seperti ini tidak pantas menjadi. Lawanmu, murid Gunung Langya berteriak lagi. Yang memandang Ye Lingtian Ji untuk murid-murid Gunung Langya yang tidak bahagia, mereka semua berharap agar Ye Lingtian segera mati. Keturunan sekte lain juga tidak tahan dengan Ye Lingtian, mereka semua mengira Ye Lingtian berpura-pura memaksa, jadi mereka semua mengutuknya. Bocah bau, kenapa kamu tidak membuang waktumu, oke? Keluar sekarang. Aku merasa mual ketika melihatnya. Aku akan memuntahkan semua yang aku. Makan di pagi hari. Bab 1636 Duan Muci, tetapi empat master teratas dalam daftar Tianjiao, jika kamu ingin menjadi musuhnya sendirian, kamu tidak layak. Turun, cepat. Kamu adalah telur yang sangat lembut, kamu harus pergi rumah dan memberi makan babi, atau tidak peduli apa, jauh lebih baik bagimu untuk dipermalukan di depan umum sekarang. Sisa sekte bertindak sebagai murid penonton, dan semua orang berpikir bahwa Ye. Lingtian pemalu seperti tikus, dan pengecut seperti dia sama sekali tidak layak menjadi pejuang. Dan Ye Lingtian alasan mengapa dikatakan bahwa hanya ada pemenang atau pecundang mungkin karena dia takut Duan Muci dan Liger akan melukainya dengan serius. Orang seperti ini yang membuat nama untuk dirinya sendiri benar-benar marah. Menghadapi ejekan kelompok dari penonton, Ye Lingtian tidak tergerak dan acuh tak acuh. Dia melirik Duan Muci dan berkata, bisakah kita memu? Lai kompetisi. Tunggu. Duan Muci menyipitkan matanya dan melihat di mata Ye Lingtian, seperti melihat mayat. Dia tiba-tiba menghadap Ye Lingtian. Dia melepas pedangnya dan meletakkannya di tepi cincin. Duan Muci memandang Ye Lingtian dengan jijik, dan dengan provokatif berkata, buka matamu dan lihat baik-baik, ini senjataku, pedang emas harimau yang mengaum. Ini seperti aku sama seperti pasanganmu, darah pengecutmu tidak layak untuk dicemarkan. Kata yang bagus. Saudara Duan Mu benar-benar pahlawan. Bocah bau memang tidak sebanding dengan pedangmu, bunuh dia dalam satu gerakan. Duanmu broter, bunuh dia. Setelah melihat apa yang dilakukan Duan Muci, semua murid lain di Gunung Langya memberinya sorakan panik. Memukul wajah Ye Lingtian. Awalnya semua penonton sangat tidak puas dengan Ye Lingtian, komentar Duan Muci terlalu sarkastik, sehingga membuat semua orang bersemangat. Bahkan jika mereka tidak dapat mengambil tindakan terhadap Ye Lingtian secara langsung, mereka merasa sangat lega ketika mendengar Duan Muci menginjak Ye Lingtian. Melihat keduanya akan bergerak, banyak penonton di bawah panggung mulai bertaruh bahwa Ye Lingtian akan berada di bawah Duan Muci selama beberapa ronde. Ye Lingtian yang mampu bertahan di bawah Duan Muci selama beberapa putaran. Aku bertaruh pada si brengsek ini, paling banyak bertahan pada tiga jurus. Tiga jurus. Kau meman. Dangnya terlalu tinggi, ku rasa dia tidak bisa mengambil satu jurus pun. Hef. Tipe orang serakah yang takut mati, apakah benar-benar ada kemampuan yang tidak bisa dia lakukan? Saya berani mengatakan bahwa selama Duan Muci hendak bergerak, dia akan sangat ketakutan sehingga dia akan berlutut dan memohon belas kasihan. Mendengar kata-kata mengejek orang-orang ini, Ye Lingtian tetap tenang. Persyaratan kompetisi adalah dia tidak ingin membunuh Duan Muci. Lagi pula, tidak. Ada keluhan atau kebencian antara dia dan Duan Muci, dan Duan Muci adalah keturunan Yasan. Untuk membunuh Duan Muci adalah menyinggung Lang Yasan. Dia telah datang ke sini untuk waktu yang lama dan tidak ingin mendapat masalah lain. Akhirnya, di bawah perhatian semua orang, Duan Muci meluncurkan Liger untuk menyerang Ye Lingtian. Bab 1637 Seni mengendalikan binatang buas adalah salah satu cara paling kuat di Gunung Langya. Sebagai pemimpin di Daerah muda Gunung Langya, Seni mengendalikan binatang buas Duan Mu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Murid biasa dari Gunung Langya, meskipun mereka dapat mengendalikan binatang buas, masih tidak mungkin untuk mengendalikan binatang seperti Liger. Kekuatan Liger setara dengan Grandmaster tingkat kedua. Setara dengan kekuatannya adalah temperamennya yang sangat kejam. Begitu pemiliknya tidak dapat menekannya, Liger dapat dengan mudah melukai orang. Meskipun Gunung Langya memiliki banyak pengalaman dalam mengendalikan binatang buas, para murid di sekte itu masih terluka oleh Liger. Tapi Duan Muci Liger ini sangat patuh di tangannya, tidak peduli instruksi apa yang diberikan Duan Muci, Liger itu akan segera mengeksekusinya. Untuk dapat memiliki binatang buas yang setara dengan Grandmaster tingkat dua adalah sesuatu yang membuat iri banyak orang, tetapi iri adalah iri, sebagian besar murid Gunung Langya tidak memiliki kekuatan. Seperti yang diberikan oleh Duan Mu. Dalam beberapa tahun terakhir, Duan Muci tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengambil tindakan. Pertama, dia kuat dan terkenal, dan ada terlalu sedikit prajurit yang berani menantangnya. Kedua, Liger terlalu ganas, dan banyak lawan terlambat untuk bertarung. Dengan Duan Muci, triknya telah dipecahkan oleh binatang Liger. Pada saat ini, melihat Duan Mu menganugerahkan binatang itu, itu seperti lengan dan jari, para murid dari lima sekte dan tujuh. Puluh dua sekte semua membuka mulut lebar-lebar, dan wajah mereka penuh kejutan. Ada desas-desus bahwa Duan Muci dapat sepenuhnya mengendalikan Liger, dan sekarang tampaknya itu benar. Jika tidak ada bantuan sekuat Liger, dia mungkin dapat bersaing dengannya, tetapi dengan penolong ini, diperkirakan bahwa Lin Jinghong, aku juga tidak bisa mengalahkannya. Seorang murid muda dari sekte seribu ilusi berkata dengan sangat menyesal, Gunung Langya, Gunung Luofu, dan Gu. Nung Huliang dapat dikatakan sebagai gunung yang berada di puncak lima gerbang dan tujuh puluh. Dua sekte tiga gunung digulingkan. Sangat disayangkan bahwa bahkan jika sekte lain bergabung, mereka jauh dari mengancam status Sunshan. Pertandingan sebelumnya pada dasarnya adalah contoh terbaik Lin Jinghong mengalahkan semua empat puluh atau lima puluh lawan hanya dengan satu gerakan. S.Y. Tianchen, sebagai master dari sekte Tianlei, bahkan lebih mahir dalam teknik granat, bahkan keturunan sekte Wandu tidak dapat bersaing dengannya. Para murid dari tujuh puluh dua sekte ingin mengubah status Sunshan, dan mereka hanya bisa berharap bahwa murid-murid Sunshan yang luar biasa akan saling bertarung. Selain itu, siapa yang berani mengambil tindakan terhadap makhluk kumul? Kuat seperti Duan Muci atau Lin Jinghong. Bukankah itu mencari kematian? Jika saya memiliki liger seperti itu, itu akan bagus. Sangat iri, meskipun sekte. Ular roh dapat memanipulasi ular, dibandingkan dengan liger, apa yang disebut ular roh yang mereka manipulasi tidak diketahui oleh banyak tingkatan. Kekuatan yang diberikan oleh Duan Mu sudah sangat kuat. Dengan tambahan liger, saya pikir kita bisa berdoa untuk anak itu, saya hanya berharap dia tidak mati terlalu jelek. Seorang tetua dari sekte Senkuan berkata dengan dingin, mengungkapkan dalam hatinya. Nada kebencian yang mendalam untuk Ye Lingtian. Tidak peduli apa kekuatan. Ye Lingtian, dia tidak dapat mengubah fakta bahwa dia telah menghapus Wu Hailong. Dari para tetua sekte Senkuan hingga murid biasa, mereka pada dasarnya hanya memiliki kebencian terhadap Ye Lingtian. Mengaum. Setelah merasakan perintah tuannya, liger itu mengangkat lehernya dan mengaum, lalu tubuhnya berjongkok, keempat kaki dan ototnya yang kokoh semuanya menggembung seperti bukit. Melihat pemandangan ini, siapapun tahu bahwa seekor liger binatang buas. Mengumpulkan kekuatan, dan setelah mengumpulkan kekuatan, itu pasti akan meluncurkan serangan gemuruh pada Ye Lingtian. Sebagai binatang yang dapat dikendalikan, liger masih mempertahankan karakteristik binatang, dan metode serangan utama adalah menerkam. Saat membunuh musuh, setelah menjatuhkan musuh, dia akan menggigit lehernya dalam satu gigitan. Setiap gigi liger pada dasarnya lebih dari 10 cm panjangnya. Dia tidak gugup sama sekali tentang liger yang akan menerkam, dari sudut dia berdiri, dia bisa dengan jelas melihat mulut liger yang penuh dengan gigi tajam. Bab 1638 Dua kaki belakang liger membanting keras pada cincin itu, membawa duan muci dan melompat, dan itu terbang lebih dari 10 kaki tubuh kekar dan besar itu menutupi langit dan matahari. Dua cakar depan yang kokoh sudah ditujukan ke Ye Lingtian ketika mereka masih di udara, dan kemudian satu orang dan satu binatang menukik ke bawah, dengan ban. Tuan kekuatan benturan yang kuat, mereka akan mencabik-cabik Ye Lingtian. Pelatnya juga beberapa titik keras, bahkan pelat baja setebal 30 cm dapat dihancurkan seperti tahu olehnya. Tubuh manusia tidak ada apa-apanya di bawah cakarnya. Menghadapi liger yang menukik ke arahnya dari langit, Ye Lingtian tidak takut sama sekali, dia berdiri diam, seperti ketakutan. Penonton yang menyaksikan pertempuran masih merasakan dampak mengerikan dari liger, dan bahkan beberapa tetua lama merasa ketakutan. Bahkan jika itu mereka menghadapi liger saat ini, diperkirakan mereka akan terluka parah, alasannya sangat sederhana, kecepatan liger terlalu cepat. Kecepatan ekstrim telah sangat meningkatkan kekuatan tumbukan. Kekuatan pukulan ini mungkin tidak berbeda dengan artileri. Ho ho ho. Dalam raungan yang memekatkan telinga, liger akhirnya mendarat di Ye Lingtian, dan kekuatan menukiknya sebanding dengan dua. Serangan kekuatan dari pembangkit. Tenaga listrik langit yang berat, bahkan udara di sekitarnya terkoyak. Tidak bagus. Cepat dan menghindar. Dong Sisi berteriak keras, berniat mengingatkan Ye Lingtian. Cepat dan hindari. Chai Jin juga berkeringat. Bagaimanapun juga, Ye Lingtian menyelamatkan mereka, mereka tidak tega melihat Ye Lingtian mati di depan mereka. Hanya Wei Lei yang masih tenang dan tidak terlihat khawatir. Ye Lingtian sama sekali. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Ye Lingtian pasti akan mati. Anak ini sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak bisa menghindar. Sampah adalah sampah, jika duanmu tidak bisa menghentikan bahkan satu gerakan pun, itu sudah cukup untuk liger untuk maju. Singkirkan dia. Hef, buang-buang perasaan kita, mengapa ada begitu banyak masalah jika kita abstain lebih awal, dan arena akan berdarah nanti, dan kita harus membersihkannya lagi. Kecuali Wei Lei, tidak ada yang optimis tentang Ye Lingtian. Dalam sorotan, Ye Lingtian perlahan mengangkat tangan kanannya ke wajah duanmuci dan liger itu menukik turun dari langit. Pernyataannya seperti mengangkat tangannya sedikit untuk mengambil buah yang tergantung di pohon, seolah-olah itu bukan binatang tetapi seekor kucing besar yang bergegas ke arahnya. Bang! Akhirnya, duanmuci membawa kekuatan besar liger, seperti meteorit yang jatuh ke tanah dan menabrak tangan Ye Lingtian. Boom! Seluruh arena berguncang, seo! Lah, olah runtuh tiga kaki ke bawah. Saat berikutnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Di bawah perhatian semua orang, Ye Lingtian benar-benar memblokir serangan liger. Bab 1639 ukuran liger sangat besar. Dan baru saja, liger melompat ke ketinggian lebih dari 10 kaki, dan kemudian menukik ke bawah. Kelembaman yang besar memberikan dampak yang kuat, seperti meteorit yang jatuh dari Gunung Tai. Bahkan jika itu adalah tank lapis baja, itu akan menyelam di wajah binatang liger juga akan diinjak-injak, dan tidak ada kesempatan untuk selamat. Semua orang juga berpikir bahwa Ye Lingtian pasti akan mati, bahkan jika dia minggir sedikit, dia akan dicabik-cabik oleh cakarnya yang tajam, bukannya dihancurkan oleh liger. Pada saat terakhir, Dong Shishi menutupi wajahnya dengan tangannya, meskipun dia memiliki banyak ketidakpuasan dengan Ye Lingtian, dia masih tidak tahan melihat orang besar yang hidup mati di depannya. Tangan Petir Chai Jin juga menoleh, tidak ingin melihat adegan berdarah di arena, jika memungkinkan, dia benar-benar ingin membujuk Ye Lingtian untuk tidak menjadi musuh Duan Musici. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Tangan Petir Chai Jin berpikir bahwa Ye Lingtian pasti buntu. Sangat disayangkan bahwa adegan berdarah yang diharapkan semua orang tidak terjadi. Ye Lingtian tidak tercabik-cabik atau terinjak-injak menjadi sampah, dia masih berdiri di atas ring. Di bawah perhatian. Semua orang, jari Ye Lingtian membentuk kontras yang sangat tajam dengan sosok besar liger, seolah-olah seorang pria menggunakan jari telunjuknya untuk menunjuk kepala binatang raksasa. Jari kurus inilah yang menghalangi liger yang perkasa. Meskipun Ye Lingtian tidak melakukan apa-apa, arena itu tidak dapat menanggung dampak yang begitu besar. Meskipun arenanya juga terbuat dari batu yang sangat keras, kekerasannya sebanding dengan baja, tetapi saat ini masih ada retakan seperti sarang laba-laba. Ye Lingtian berdiri di tengah celah, wajahnya masih menunjukkan ekspresi acuh-ta'acuh, seolah-olah untuk memblokir pukulan keras liger, itu hanya masalah sepele. Tiga bumbum-bumbum. Segera setelah itu, gelombang udara yang tidak terlihat menyapu empat arah, dan murid-murid tersembunyi yang dekat dengan cincin itu terhempas. Untungnya, beberapa master sekte bertindak tepat waktu, sehingga para murid di bawah sekte. Tersebut tidak terpengaruh dengan cara yang sama. Namun, keterkejutan di hati semua orang tertulis di wajah mereka. Setelah beberapa saat, seseorang kembali sadar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ya Tuhan, bagaimana situasinya? Pengecut ini tidak dibunuh oleh liger. Binatang itu melangkah ke dalam daging yang berlumpur. Mungkinkah liger itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya? Apa yang terjadi barusan? Apakah aku buta? Mengapa pengecut ini memblokir liger hanya dengan satu jari? Saya pasti bermimpi, ini benar-benar tidak mungkin. Tanda pagar 3 www. Menurut harapan semua orang, Ye Lingtian pasti akan gagal total di hadapan liger, tetapi adegan saat ini membuat mereka semua dipukuli. Itu adalah tamparan di wajah apakah itu murid muda dari berbagai sekte, atau para tetua yang sangat tua dan memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Mereka semua tidak dapat mempercayai mata mereka saat ini. Mereka dapat melihat kekuatan pukulan liger. Barusan. Jelas, tidak ada keraguan tentang kekuatan Grandmaster R. Zongtian, meskipun ada banyak orang yang menonton pertunjukan di bawah ring, mereka yang benar-benar memiliki kekuatan Grandmaster R. Zongtian tidak akan melebihi jumlah dua tangan, bahkan jika mereka sendiri tidak dijamin bisa. Di bawah serangan liger, dia benar-benar utuh. Apa yang Ye Lingtian lakukan? Dia tidak hanya memblokir serangan liger yang paling mendominasi, tetapi tindakannya sangat diremehkan. Kontras ini adalah yang paling mengejutkan tidak hanya mereka, tetapi bahkan liger dan Duan Musizi tercengang saat ini. Sebagai gerakan serangan liger yang paling kuat, ia menukik turun dari ketinggian, dan saya tidak tahu berapa banyak nyawa pembangkit tenaga listrik yang hancur Ye Lingtian tidak berguna di sini. Bab 1640 kepala besar liger bergoyang dari sisi ke sisi, dan matanya tampak tercengang seperti manusia, hanya ada segelin. Tir orang yang bisa bertahan di depannya. Bocah bau, aku akui bahwa kamu memiliki beberapa keterampilan, tetapi jangan berpikir bahwa liger hanya mampu melakukan ini. Duan Muci berteriak dengan tajam, dan menamparkan kepala liger dengan keras. Liger itu menyeringai dan memelototi Ye Lingtian, perlahan melangkah mundur, ada jarak garis lurus hampir 30 meter antara itu dan Ye Lingtian. Meskipun jarak ini tidak terlalu jauh, tetapi itu cukup untuk binatang buas liger, dan Bi. Natang buas itu menyerang lagi. Seperti yang diharapkan, setelah liger menarik jarak, ia berjongkok lagi, dan kedua punggungnya yang kokoh, seperti busur, mengumpulkan kekuatan. Dan kedua cakar depannya secara bergantian dan terus-menerus menggaruk di ring, membuat suara yang sangat keras seperti sekop yang menggores lantai beton. Serangan kedua datang, binatang buas itu menyerang, aku tidak percaya anak ini bisa menghentikannya. Huh, barusan dia beruntung, dia mem. Blokir penyelaman liger, tetapi dia mengabaikan kecepatan liger dan mengambil lari cepat sudah cukup untuk mengalahkannya. Mulut lebar liger yang penuh dengan gigi tajam, setelah berlari penuh, sudah cukup untuk memotong orang dewasa. Banyak orang yang telah melihat atau mendengar metode serangan liger, pada saat ini dia juga memiliki kepercayaan diri yang kuat pada liger, dan mereka semua percaya bahwa Ye Lingtian pasti akan kalah. Ye Lingtian berdiri dengan bangga dan berdiri. Di sana dengan tenang dan tidak bergerak, seolah-olah dia tidak melihat liger sama sekali dan akan bergegas ke arahnya. Cepat, apa kamu bodoh? Dong Sisi meletakkan telapak tangan yang menutupi wajahnya dan melihat pemandangan ini secara sekilas, dia sangat cemas sehingga dia berteriak dan ingin Ye Lingtian menyingkir dengan cepat, bukan target hidup. Sudah terlambat, liger meraung, kakinya terbanting kering. Terimaasibuk Sbarang Siam Sbarang